Halo selamat siang semuanya siang, malam, pagi, sore dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ini ada penjelasan tentang satu alat yang dibuat untuk kebutuhan mekanik biasanya kita beli yang tipus sekarang itu menggunakan pipa ini alat ini untuk membuka cepet penutup suspensi shockbacker depannya dengan cara menekan tekan dari sini ini trackernya mungkin ataupun alat penekan penutup shockbacker untuk mengambil cepetnya dengan cara dicungkil untuk mempermudahnya menggunakan alat seperti ini biasanya beli nah ini tutorialnya penjelasan saja ini alat bekas segitiga sepeda motor motor lama dari tipenya grand bisa Yamaha juga gak masalah yang penting kita dapat untuk penempatan asnya shockbacker masuk ke segitiganya ini segitiga di kita potong potong lalu kita pemasangan besi L terus drat sama mur kita las disini bisa dipahami supaya kalau kita pasang ke shockbacker masuk ini kita bisa putar untuk menekan penutup suspensi ataupun shockbacker tertekan supaya kita mempermudah mengambil cepetnya kawat pengunci ini kita kasih pegangan supaya lebih mudah untuk pengerjaannya bisa dipahami jadi walaupun kita buat alatnya sama saja fungsinya seperti itu ada yang beli yang menggunakan pipa dengan baut kanan kiri sama saja ini malah ini lebih kuat karena ini bawaan sepeda motornya dimana segitiga yang sudah bengkok ataupun sudah tidak terpakai kita potong kasih pegangan seperti ini kasih pegangan untuk mempermudah kita masukkan ke shockbacker setelah kita copot dari sepeda motor lalu kita putar untuk menekan penutup suspensi ataupun shockbackernya untuk mengambil cepetnya mempermudah seperti itu saja untuk cara kerja atau penggunaan alat ini bisa juga kita beli di apa di toko-toko online dengan mudah ataupun kita kreatif bikin sendiri seperti ini ya ini menggunakan segitiga bekas sepeda motor seperti ini ya bisa dipahami sekian saja untuk penjelasan alat ini jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih